Hai server mobile ini jemput kalian download ya kuping kasih tau kalian kalau misalnya kalian install apk itu banyak di di video-video YouTube ada yang ngeser apk masalahnya adalah kalau misalkan install apk dari luar kalian nggak bakal bisa patch mau pakai VPN juga nggak bisa karena game itu enggak tercedia di luar Korea jadi satu secara untuk kita bisa main adalah kalian download apk ya lewati apk ini tadi lingkungan kasih juga enggak klik aja di situ yang penting kalian punya aplikasi dulu ini ya nih di download dari sini nah kalau misalkan dulu dari sini itu bisa kau sepatutnya main kita tanpa harus pakai VPN atau pakai akun Korea tebak tulis nama di sini tadi habis Q lumayan banyak ngasih tadi sekitar 60-an ya masuk nah jadi kalau misalkan download dari QF itu kalian enggak perlu takut kena VPN ya Nah ini untuk kelas-kelas sementara besi kelasnya udah disini ini ah apa senangnya klerik ya kalau udah ruguh disini kalau misalkan pengen drogu tapi kayak gua bakal main ini deh karena jujur sebenarnya untuk kelas yang paling enak tuh tapi romanser disini untuk saat ini bisa sedikit kotak-kotak disini ini nama kedua Hai Hai nah jadi yang pertama tuh yang Arbitz itu nama keluarga ya kalau misalnya ini nama karakter ini ya ini untuk gameplaynya nah disini kita punya auto ini kan tinggal klik aja jalan-jalan sendiri kalau misalkan nggak mau auto ya ketinggalan kliknya disini dan disini tapi kelasnya itu enggak ribet ya enggak seribet sama kayak di PC gitu jadi kalau misalnya kalian pengen main kelas yang gampang mending kalian main piromancer itu kelas yang paling gampang banget auto gitu ya nah ini dia kadang suka enggak bisa jalan auto ya mungkin harus dua kali klik ya atau mungkin gue ngelag ya nggak tahu nah ya bener ya berarti kalian harus ambil quest dulu ya Nah setelah kita ambil quest yang berusaha kalian pakai di sini jadi bakal jelas diri dan dia bakal nyerang sendiri sekolah kalian pengen manual silahkan tinggal matikan auto aja jadi untuk kelas sistemnya itu dia nggak enggak gabung kayak yang versi PC lho ya kalau misalnya kalian pemain piromancer piromancer aja atau mungkin kriomancer krimenser aja nggak bisa digabung ada ini 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 ya Nah kau lihat disini ini tuh ya ini ada empatnya dan empat ini level itu berbeda kalau selesai levelnya sini jadi empat levelnya berbeda tapi bisa kalian ganti ke sini karena level lagi level lagi level lagi di sarang gua adalah kan pilih salah satu dari ini kalau mau piromancer ini gampang banget Nah iya benerin company bukan job ini kompenionnya aku lihat sini ya ada kompenion ya berarti bukan job ya kalau job itu itu belum ya ternyata ya level berapa sih dong gua lupa nih kalau saya lihat si kompenion kita hajar juga jadi sangat membantu banget sih sebenarnya jadi tadi itu bukan ganti job yaitu komponion kita yang piromancer ini misalnya gua kayak mobbing ya karena ini bakal lama kalau misalnya kalian nggak mobbing tapi kalian punya si piromancer itu gratisan ya jadi gampang banget untuk kelarin ikan saya kalau kalian pernah main reobserver di PC harusnya lebih paham ya meskipun dia game mobile tapi masih menggunakan sebagian sistem dari si PC nya itu sama aja yang kotanya kan kan memang versi PC itu kayak 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 di porting kayak mobile gitu loh tapi dibuat simpel sih sama persis gitu agak ngelak nih yang player soalnya sih kami juga ya ternyata ya ini ya Tegu go DC gua nggak tahu kenapa jadi ya kita bakal lanjut lagi ntar lu gua bakal potong-potong ya jadi kita nggak bakal full gameplay kayak gini untuk ganjun harian ya yang bisa dapetin bahan-bahan di sini bisa auto aja kalau saya mau selalu untuk mobbing ya kalau misalnya kalian punya saran area kayak gini nih kalau misalnya main di dan juga yang lebih lebih lancar sih ya ketimbang kalian main di kota atau di field itu kayak ngelak bahan-bahan selama kalian hindarnya merah-merah itu harusnya gampang sih ya sakit banget yang merah-merah itu bahan crafting juga ini buat ah bikin ekipan untuk bahan-bahannya ya di bahan-bahannya ini sama bos ya bos kartini jadi setiap kartu tuh punya efek-efek yang berbeda dari bos ini fitur crafting ekipan nih aku selihat gua akan buat suatu ekipan sini bahan-bahannya dibutuhkan kebos ini juga ada ya disini bisa lihat sini ya jadi cari yang untuk kompil saya kalian main mejek cari mejek itu Oke nih enchant Hai kebatu ya Oke karena ya ini dulu ya untuk gameplaynya ini gua nggak tahu dia level berapa sih ya kalau nggak salah level 10 level berapa sih gue lupa nih jika nanti akan dapat matukai batu gini ya kita pakai untuk ganti job ya nanti antara tiga ini terserahkan pengen pakai mana nah jadi sebelum kalian ganti yang harus kalian tahu adalah setiap kelas ini punya level yang berbeda di sini level Master ya gitu ya Nah jadi kalau misalnya kalian pengen naikin ini semua gitu ya ini ini suara yang ini harus leveling jadi dia lexp itu enggak ngeser untuk tiga ini bisa kalian level ini terus kalian pengen pindah kayak ini berarti kalian harus level ini juga gitu ya itu yang nggak tahu dari tapi pas cwt-3 sekarang udah ganti enggak tahu deh nanti gua akan coba main lagi bakal coba sedikit ekspor kita jadi gua bakal mungkin menunjukkan kalian yang perumet serajam kekali ya kayak sih biasa udah cukup sih ya untuk waktu kita leveling sampai di ganti job ini ikut saya pengen download linknya di deskripsi kecuali cuman sharingnya Q apa aja itu yang bisa ya jadi gua nggak sering kalian juga bisa kita aplikasi dari apapun itu dari apk kombo atau mungkin atap-tap ya sejauh ini yang buat it atau bisa itu hanya di Jep terbuka jenis time